Pemirsa naiknya ketinggian permukaan air laut serta tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan terjadinya banjir rob di wilayah Kabupaten Tanjung Jamung Barat terus meluas. Akibatnya ratusan hektare kebun warga di wilayah desa Betara Kanan terendam banjir dan tidak kunjung surut. Banjir yang merendam ratusan hektare kebun kelapa dan pinang ini sudah berlangsung sejak dua pekan terakhir. Banjir terjadi di daerah perkampungan penduduk sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Banjir air laut atau biasa disebut dengan banjir rob ini sudah mulai terjadi sejak bulan November lalu. Kondisi terparah biasanya mulai terjadi menjelang sore hari. Muhammad Yani, Sekretaris Desa Betara Kanan mengatakan sejak akhir bulan November pasang laut mulai naik di wilayah desanya. Akibatnya ratusan kebun kelapa dan pinang terendam banjir. Rendaman banjir air pasang yang tidak kunjung surut ini dikhawatirkan akan membuat hasil panin kelapa dan pinang warga menjadi berkurang. Hingga saat ini belum ada tanggul di wilayah desa tersebut yang dibuat secara permanen. Ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi dengan membangun tanggul di area perkebunan warga. Kalau untuk wilayah kita ini bisa mencapai satu minggu bahkan bisa lebih, Pak. Baru surut ya? Baru surut. Bisa penyebabnya apa, Pak? Kok tidak bisa surut? Karena kedangkalan pertama, pendangkalan aliran parit yang ada di wilayah ini, Pak. Kemudian juga pembuangan air yang ada di kebun-kebun ini juga sudah tidak mampu lagi membuang. Karena memang dampak banjir ini sudah terlalu besar. Kalau untuk tanaman yang ada di kebun ini, itu kalau untuk pinang, ini dampaknya nanti ke depan mungkin akan terjadi nge-trek buah, Pak. Ini bisa tidak berbuah lagi. Kemudian juga untuk kelapa ini sama, Pak. Kurang lebih. Nah, gitu. Tapi kalau untuk tanaman seperti pisang dan yang lain, ini bakal mati, Pak. Mewakili dari masyarakat dan juga kami dari pemerintah desa Bekaratanaan. Tentunya berharap ada perhatian dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam rangka penanggulangan tanggul di wilayah kebun yang tergenang oleh air pasang ini, Pak. Harapan yang sama juga disampaikan Nurdin bahwa mayoritas warga di desa Bekaratanaan mengeluhkan kebun mereka yang terendam banjir rop dan tidak kunjung surut. Hingga saat ini belum ada pembuatan tanggul oleh pemerintah Tanjung Jemung Barat di wilayah tersebut. Mereka hanya dapat membuat tanggul secara swadaya untuk menahan debit air pasang yang terus meninggi. Karena Pak Baris ini tanggul ini berdaya masyarakat nih, Pak, yang ada ini. Itu Pak Baris itu salah Rp. 20.000 apa? Ya itulah, Pak Baris sebenarnya. Kalau hari ini Bapak ini lagi buat apa nih, Pak? Ini sekarang ini tanggul nih, Pak. Air bayar penuhnya. Kalau kita bisa, 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 kita bisa pakai surut apa-apa, apa-apa, kan? Kalau kita bisa, kalau ada masuk apa-apa, nah ini masyarakat ngeluh semua, tidak, kan? Sementara Reza, salah seorang pemilik kebun di wilayah desa Bekaratanaan, juga mengeluhkan banjir rop yang terus meninggi dan tak kunjung surut. Yang memperkirakan ada sekitar 250 hektare kebun kelapa, kebun pinang, serta lahan sawit yang terendam banjir rop sejak dua pekan terakhir. Aduh, Pak, ini keluhannya sesuatu yang mau diomongin, Pak. Karena bukan kita sendiri, ini satu batang parit pulau pinang ini, Pak. Satu parit kalau di sini namanya per parit daerah sini, pulau pinang, itu paling-paling cuma satu perempat aja wilayahnya yang tidak terendam banjir. Yang lain habis terendam banjir kebunnya mungkin kalau hitungan 250 hektare lebih. Kayak warga sekarang ini kan masyarakat sendiri-sendiri, kak, yang nanggul depan kebunnya masing-masing. Kalau mungkin dari APBD, Murni, maupun APBDP, maupun Provinsi, saya rasa bisa meng-cover, Pak. Setidaknya meminimalisir terjadinya banjir rop. Selain merendam kemenuarga, banjir rop tersebut juga menggenangi semua akses jalan dalam kota Kuala Tunggal. Bahkan di beberapa titik, terutama di kawasan pusat pertokohan, ketinggian banjir cukup tinggi. Sehingga banyak pemilik toko memilih untuk menutup toko mereka sementara waktu. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.